Calon psikolog mempersembahkan 12 tips untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu. Apakah kamu sering merasa kesulitan ketika bertemu dengan orang yang baru? Atau mungkin, apakah kamu sering menolak ajakan dari orang lain? Jika kamu menjawab iya, maka bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar, kamu merupakan individu yang pemalu. Rasa malu adalah ketika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di kepalamu untuk menilai dirimu sendiri berdasarkan pendapat atau opini orang lain. Selain itu, kamu juga terus-menerus mencoba untuk mencari tahu bagaimana kamu harus bertindak dan berperilaku di dalam berbagai situasi. Dalam video kali ini, calon psikolog akan membagikan tips-tips yang dapat kamu gunakan untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu, sehingga ke depannya kamu bisa menjadi lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Berikut adalah ke-12 tips tersebut. Nomor 1. Terimalah dirimu apa adanya. Jika kamu selalu berusaha keras atau memaksakan dirimu untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan yang tidak kompatibel denganmu, kamu hanya akan melelahkan dirimu sendiri. Harus kamu sadari bahwa tidak semua orang akan menyukaimu dan itu bukanlah sebuah masalah. Tidak hanya dirimu, setiap orang pastinya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing dan pernah mengalami saat-saat di mana mereka merasa insecure dan rendah diri. Jadi, jika kamu menerima dirimu apa adanya, segala sesuatunya pasti akan menjadi lebih mudah untukmu. Nomor 2. Jadilah lebih sadar diri. Kalau kamu ingin mengatasi rasa malu dan kecemasan sosialmu, kamu harus memahami bahwa kebanyakan orang tidak hanya mempusatkan perhatiannya hanya kepada dirimu saja. Justru sebaliknya, mayoritas dari mereka terlalu sibuk melihat dan memikirkan diri mereka sendiri. Ketika kamu berada di keramaian atau di sekitar banyak orang, lihatlah ke dalam dirimu sendiri dan perhatikan pikiranmu. Dengan menerima rasa malumu, kamu dapat mengurangi kecemasanmu yang pada akhirnya akan membantumu merasa lebih rileks. Setelah kamu menanamkan kesadaran diri, kamu akan berkembang dan semakin mampu untuk mengatasi rasa malumu. Nomor 3. Rangkul dan cintailah kekuatanmu. Untuk mendapatkan kepercayaan diri serta harga diri yang lebih tinggi, carilah sesuatu yang kamu sukai dan juga kamu kuasai. Berfokus melakukan hal ini dapat membantumu dalam mengatasi rasa malu. Selain itu, pikirkan juga tentang apa-apa saja yang menjadi kekuatanmu dan bagaimana hal tersebut dapat memberikanmu keunggulan dibandingkan orang lain. Mengetahui fakta bahwa kamu memiliki beberapa kualitas unik yang tidak dimiliki orang lain bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga membantumu menerima dirimu dengan sepenuh hati. Nomor 4. Perhatikan penampilanmu. Memerhatikan penampilan dengan cara lebih rajin merawat diri sendiri benar-benar terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dirimu. Melakukan hal-hal kecil seperti lebih rutin mandi, mengatur gaya rambut agar tetap rapi, dan menjaga ketegapan postur tubuh bisa membuat perbedaan yang signifikan tentang apa yang kamu rasakan terhadap dirimu sendiri. Selain itu, ketika kamu berpakaian rapi dan memiliki kebersihan pribadi yang baik, kamu pasti akan merasa terkejut dan merasa jauh lebih oke dari sebelumnya. Dengan kepercayaan diri yang meningkat ini, kamu tidak akan lagi takut untuk bertemu orang baru dan memulai percakapan dengan mereka. Nomor 5. Sering-seringlah latihan berbicara. Tips yang satu ini sangatlah penting, karena pada dasarnya, jika kamu tidak mulai berbicara dengan orang lain, kamu tidak akan pernah berhenti menjadi seorang yang pemalu dan canggung. Dari waktu ke waktu, cobalah untuk lebih aktif berkomunikasi dan seringlah berlatih untuk berbicara lebih terbuka dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Beranikan dirimu dan mulailah berinteraksi dengan orang-orang di restoran, hal tebus, bioskop, atau dimanapun kamu berada dengan cara mendekati mereka dan menginisiasi percakapan. Selain membantu mengatasi ketakutanmu dalam berbicara dengan orang lain, melakukan demikian akan memberimu kesempatan untuk bertemu dan mengenal orang baru. Nomor 6. Mulailah fokus pada lawan bicaramu. Individu yang pemalu sering merasa bahwa mereka harus selalu membahas topik yang menarik untuk dibicarakan dengan orang lain, tetapi sebenarnya hal ini tidaklah benar. Lain kali, ketika kamu sedang berada dalam percakapan, cobalah untuk lebih fokus pada lawan bicaramu. Melakukan demikian akan membantu mengalihkan pikiranmu dari rasa malu. Orang-orang selalu suka berkomunikasi dengan lawan bicara yang tampaknya tertarik dengan apa yang mereka katakan, jadi, ajukanlah banyak pertanyaan dan tunjukkan minat yang sungguh-sungguh. Tanpa disadari, kamu akan tenggelam dalam percakapan yang berlangsung dan benar-benar melupakan rasa malumu. Nomor 7. Tarik nafas dalam-dalam. Ketika kamu berada di sekitar orang baru, rasa cemas dan gugup pasti langsung menyerang dirimu. Lain waktu, saat kamu merasa seperti itu, pergilah ke kamar kecil atau tempat yang sepi, lalu tutuplah matamu dan mulailah untuk menarik serta menghembuskan nafas secara perlahan. Lakukan ini selama beberapa menit untuk membantumu merasa tenang dan santai. Nomor 8. Lemaskan otot-ototmu saat merasa cemas. Merilekskan otot-ototmu adalah cara lain yang efektif untuk menghadapi kecemasanmu. Kamu dapat melakukan ini dengan memusatkan perhatian pada bagian tertentu dari tubuhmu, lalu kencangkan otot tersebut selama beberapa menit dan kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Mulailah dari jari-jari kakimu dan kemudian naik secara bertahap ke tubuh bagian atas. Pada saat yang sama, kamu juga bisa menarik nafasmu dalam-dalam. Nomor 9. Perbanyak kontak mata dengan orang lain. Melakukan kontak mata adalah salah satu tips terbaik untuk membangun kepercayaan diri yang bisa kamu lakukan. Kontak mata langsung dapat membantumu dalam menciptakan hubungan yang lebih emosional dan bermakna dengan orang lain. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa di dalam sebuah kelompok, individu yang paling sedikit dilihat orang lain adalah individu yang paling jarang berinteraksi? Semakin banyak kontak mata yang kamu lakukan, semakin kamu terkesan tertarik dengan percakapan yang berlangsung dan ini membuat orang lain merasa nyaman. Nomor 10. Fokuslah pada momen yang sedang berlangsung. Ketika kamu berfokus pada momen masa kini, kamu bisa mencegah dirimu untuk melamun atau memikirkan hal-hal yang tidak relevan saat berada di dalam sebuah percakapan. Lain waktu, kalau kamu sedang berkomunikasi dengan orang lain, fokuslah untuk mendengarkan apa yang dibicarakan serta setiap kata yang diucapkannya. Jika kamu benar-benar terserap oleh apa yang dibicarakan orang lain, maka secara otomatis kamu akan mengalihkan fokus dari rasa malumu. Nomor 11. Tirulah Interaksi Orang Lain Saat kamu merasa kesulitan berinteraksi dengan seseorang dan merasa tegang, cobalah untuk menirunya. Maksudnya, janganlah meniru semua hal yang dia lakukan, tetapi, tirulah postur dan nada bicaranya. Melakukan demikian dapat secara alami memberikan kesan bahwa kamu menikmati percakapan dan memahami apa yang dikatakan lawan bicaramu. Nomor 12. Mulailah mengatakan ia daripada tidak. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu berkata tidak, kamu menciptakan sebuah penghalang dan menutup semua pintu yang ada. Ketika kamu terus mengatakan tidak, kamu kehilangan kesempatan untuk bertemu orang baru serta peluang untuk menjelajahi situasi yang baru. Daripada selalu menolak atau berkata tidak terhadap segala sesuatu, berikan dirimu kesempatan dan mulailah mengatakan ia. Melakukan ini akan memungkinkanmu untuk berada di sekitar orang-orang dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki minat yang sama denganmu. Jika kamu terus-menerus menempatkan dirimu di sekitar orang-orang, kamu akan segera terbiasa dan pada akhirnya, kamu akan berhenti menjadi individu yang pemalu dan pendiam. Dengan mengimplementasikan 12 tips untuk mengatasi dan menghilangkan sifat pemalu ini setiap hari, kamu bisa secara perlahan menjadi pribadi yang lebih percaya diri sampai di titik di mana kamu berani menunjukkan dirimu di depan umum tanpa takut dihakimi orang lain. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton